Nah disamping gue ada TZR 2,5 tahun 1992 Lo mau tau kayak apa bentuknya? Ini masih original loh ya Nah sebelum gue liput dulu nih video Gue minta tolong-tolong di subscribe dulu Intro Balik lagi ke channel Kery Nugroho yang selalu bisa kali Nah ini Denny owner nya, om kenalin om? Siapa namanya? Agus Ada IG nya om? Agus Underscore Go Agus Underscore A-G-U-Z Agus, bukan A-G-O-S kan? Agus Agus Underscore Go Agus Pake Z Oke ntar gue kasih tau ini nya nih, ada nih samping Om Ini tahun berapa om? TZR 2 92 Untung gue gak akualat ya masih ya Nah gini Ini lu pake udah berapa lama? Kurang lebih setengah tahunan mah Baru dong lu pake Iya Lu ambil dari mana lu dapetnya? Lu ambil dari mana lu dapetnya? Lu ambil dari mana lu dapetnya? Bandung Gawing dong? Gawing dong? Gawing dong 150 ya 150 ya Terus 98 Ini waktu ketemu gue di BSD kan waktu itu kan? Iya Lu kenapa jadi kesini? Coba lu pengen tau apa jadi inspirasi lu beli? Ini nih Pindah ganti aliran kesini nih Hehehe Waktu yang kebeten salpon Gawing Udah serai emang orangnya temen ya Apa? WM lah WM WM nih Neser 2 setengah tuh Iya Barik lagi ke budget Hehehe Terus Terus Nah akhirnya Jual Terus Kan dipake Adila juga nih Iya 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 Derip kantong ga ngepas deh Wah Eh Bagus ya I oppose Iya Tapi kayaknya gue lihat motor-motor lu sampe di rumah ilmiah itu ada juga ninja kan? Tidak Seneng buat aknya kayaknya Si Iya Kenapa? Apa yang bikin lu Padaapanya orang-orang yang kalau kita buat aku lensasi jamthatannya bukan? Beda ya Beda berarti lu pertama kali main motor dulu dua tak juga lu kayaknya lu awal-awal lu main motor apa apa jam tuh yang depannya sop2 kan ya ya gue ya terus ini rencana ada lu mau modif-modif apa emang lu mau ini tetap dipertahankan yang originalnya lalu moyang ninja yang lemur modif gua sih nggak ada pemikiran mau di modif racing atau di modif yang oke modelnya pun abadi lu ini ya Oh gimana di gorengan memang mau pertahanan Iya 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 Pak yang tapi gue pegang ada lu tambahin enggak kalau gue pegang aja tadi henteng gokil dua setengah enteng di motor gitu loh kalau berat-berat tanpa bensin enteng lah enteng lah buat dua silinder dua setengah tuh stopbo bilang sih enteng gitu Iya 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 kalau-kalau isi bensin tuh ya kondisi-kondisi buteng ya tapi gokil masih 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 lu oris ini lebih maksimal gitu loh ya kali ber90 udah bawa tak kali iya asli udah nggak layak pakai juga loh ini paling lu taro-taro doang buat pajangan doang ya kan iya 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 terus kalau-kalau motor gini bro geliat-geliat rakitannya selain di surat-surat ada kodenya dimana sih kali yang lain biar tahu gitu ini ada berapa generasi sebenarnya ZR itu dari tahun kalau nggak salah dari tahun 8686 angkatannya ada dua emang terus tahun 89 itu tiga emang nah dari tahun 91 sampai generasi terakhir nah ini ini berarti generasi terakhir ya iya banyak ya tapi tetep kodenya TZR buat dua setengah generasi paling akhir yang ini ini paling-paling muda nih yang membedakan apa di atas sini ya dibawanya ini yang lebih baru dari ini iya 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 tapi sama aja kan dry clutch kan kopling kering kan ada yang kopling basa juga oh ada yang kopling basa itu justru yang tahun-tahun sebelumnya pas sudah ini oh ada dua tipe iya 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 go gue boleh hidupin gak? dengerin suara-suaranya oke lanjut gue hidupin ya ntar gue juga pengen nyobain sih bisa kali oke gue hidupin ya iya gue gak kewala tadi oke lanjut gue hidupin ya nah tadi lu udah liat ya suaranya kayak gimana dibahas gasan ini gue masih enak cuman gue agak agak janggal sedikit ada suara ngeter itu apa sih bro? kayak rusak loh anjir lu serius soalnya ini 92 kan gitu loh makanya gue agak nanya nih dengan kondisi begini sih gue bilang 92 sih enak cuman gue agak risih sedikit bunyi itu apa? itu kampasnya loh kampas lah kampasnya kebenernya saya dapetnya yang bright lights kampas kering oh ini dia gak gak keren jadi dia emang emang bunyi begitu emang kadar kasar ya iya makanya kayak kayak suara kalau di kuping gue kayak suara ringseer gitu iya tapi kok ringseer kok dibawah gitu kan harusnya di atas makanya gue aneh ya tadi oh gitu aduh oke 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 emang gitu jadi gue udah udah hidupin gue mau cobain test Redmi ya oke ya 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 gue cobain motornya tarikan masih enak banget Wah asyik disini suara ngitir-ngitir nih suara kiri asok paling keringnya nggak bisa putar depan munduk banget lumayan pegel sih posisi riding munduk nah emang layaknya motor balap di jamannya oke waduh mau nyobain rame bener nggak bisa speeding dikit jame banget enak ini muter enak masih enak belakang rem belakang enggak 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 lah sih karena harus ditekan dalam banget baru bisa kalau depan sih Oke masih enak banget Aduh mau ngebut dikit kagak bisa nih kayaknya rame banget orang pada olahraga serem juga mau ngebut suaranya masih layak tahunnya kalau segini ya gue bilang masih halus Oke makasih nih sama gue sedang minjemin motornya buat gue cobain mungkin tuh masih utuh sih nah tuh pengen kali-kali aja dijual coba ada kontek itunya DM aja IGnya sobat tahu bisa kali nah oke gue mau balikin ke kontronnya lagi ah enak aku punya lama-lama takut kagian ke nomornya udah nungguin nah nah hal tergini lagi mahal nah tadi udah lihat ya sedikit gua wawancara nih sama om Agus ya kan nah semua videonya udah lihat komentar tolong dikomen di bawah jangan lupa like subscribe salam bisa kali abone ol